Oke, nanti saya tunjukkan di mana resikonya, di mana SL-nya ya, SL kita taruh di atas sumbunya, ini sumbunya, taruh di atasnya, kalau kita suka dengan SL, stop loss, taruh di atasnya, kemudian diukur jaraknya, jangan terlalu jauh, ini, jaraknya jangan terlalu jauh, sehingga nanti untuk reward-nya tidak kejauhan, terlalu jauh, 300, kita turunkan di atasnya sumbunya saja, oke, kemudian untuk target-nya ya, untuk target-nya jangan lebih rendah, ya, harus lebih panjang, saya kasih warna lain, ya, target-nya harus lebih panjang, kita bisa menempatkan di sini sudah cukup, atau di garis bawahnya, ya, di level bawahnya juga boleh, di sini juga boleh, yang di atas ini mengikut garis support yang banyak di sini, ini sudah lebih tinggi dari resikonya, nah, sudah lebih panjang, itu artinya, sehat untuk risk dan reward rasionya, ya, sampai di sini, saya tandai, boleh dengan menggunakan 1979 untuk target-nya, resiko kita tempatkan di 1965, ini SL boleh, SL di situ, TP kita tempatkan di antara ini, ya, TP-nya di antara itu boleh, ya, di antara ini, kita coba geser, oke, masih belum ada petunjuk naik turun-naik turun, merah juga belum ada, tidak masalah, ya, jadi kalau tersentuh pun tidak masalah, ya, meskipun sempat bergerak turun, tetapi hampir mendekati, ya, kita geser lagi, masih datar, bahkan kalau datar-datar begini bagaimana, ya, kalau tidak ada petunjuk yang jelas, kemudian waktu sudah cukup larut, ya, kita harus selesaikan, kita close, ya, mungkin kita tidak untung banyak, tetapi itu lebih aman, ketika waktu sudah cukup larut malam, dan kita tidak bisa monitor lagi, ya, selama kita masih bisa, ya, tidak masalah, nah, ini masih datar, masih datar ini, biasanya membuat kita menjadi jenuh, ya, karena menunggu pergerakan naik turun-naik turunnya, kalau saya biasanya, saya percepat exit-nya, ya, biar lebih tenang di dalam mengikuti dinamikanya, kalau kita mengikuti perkembangan, naik turunnya hanya berada di sekitaran itu, tidak segera selesai, menyebabkan kita jadi bosan dan capek, nanti bisa mencoba untuk entry lagi dengan kondisi yang tidak pas, sehingga akan terseret, maka lebih baik exit dulu juga boleh, kita juga sampai bergerak di sini masih, masih untung, ya, bergerak di sini masih untung, walaupun lumayan 200, sampai 250, lebih baik kita exit daripada kelamaan, ya, kita bukan menggunakan jangka panjang, tapi lebih pendek karena time frame-nya, time frame kecil, walaupun pada akhirnya tetap nanti kita dapat, ya, walaupun pada akhirnya TP itu dapat, tapi agak lama, ya, terkadang kita bosan dan tidak sabar di sana, pada akhirnya tetap tersentuh di sini, di antara ini sudah tersentuh, selesai sudah, nah, kalau sudah sik-sik begini jangan masuk, meskipun ada rejeksi, meskipun ada loss momentum, kalau ada datar tidak usah masuk, sampai pagi kalau seperti ini jangan, ini pun tidak ada petunjuk, karena hampir kembali ke posisi di bawah, jadi naik, kalau kita kumpulkan ini jadi turunnya hampir sama juga, maka ini disebut dengan konsolidasi, bahkan sampai makin nanti akan begini, nah, kecuali sudah break di sini, sudah break di sini, kalau sudah break, kita perhatikan daily range-nya, kalau daily range-nya cukup, ya, jangan diambil posisi sell lagi, ya, kalau masih, masih cukup, bisa jadi, akan bergerak turun lagi, range-nya kita ukur, sebelumnya, dengan mengukur sebelumnya, satu hari sebelumnya, daily range-nya itu dari ujung atas, ke ujung bawah, nah, di sini, kita geser, karena dia bergerak turun, maka, nariknya atau mengukurnya dari ujung atas, di sini, kalau dia bergerak naik, maka naruhnya dari sumbu bawah, karena lebih condong turun, maka kita mengukurnya dari ujung atas, jadi, kira-kira, dia bergerak juga mendekati, mendekati itu tidak harus persis, tapi, mendekati, nah, ini sudah sampai di sana, bagaimana kalau dia lebih, lebih rendah lagi, ya, lebih rendah, tidak masalah, lebih rendah sedikit, tidak masalah, tapi lebih berhati-hati, ketika sudah terpenuhi daily range-nya, akan kembali, lebih baik kita, menunggu pembalikan, ya, menunggu pembalikan, tentu harus dengan petunjuk, turun, sudah ada, ini mencoba turun sampai di sini, gagal, ditolak lagi, ditolak sampai ke atas, meskipun penolakannya, tidak lebih panjang dari sumbunya, tapi cukup panjang, ya, cukup panjang, artinya, ini juga cukup berpengaruh nantinya, setelah ada rejeksi yang panjang, kemudian, kita amati, pergerakan merah itu, kita uji sampai di sini, low-nya, kalau low-nya sampai di sini, tidak mampu, kemudian sudah mulai ada tanda-tanda, konfirmasi naik, ambil posisi, naik, perhatikan, turun, turun, turun sampai di level bawah, sumbu bawah, merahnya gagal sampai di situ, berikutnya, hijau ini mencoba untuk turun lagi, gagal, awalnya ini merah, gagal hanya sekitaran di sini, kemudian ditolak ke atas, jadi warna hijau, satu, ada rejeksi di sini, berada di level yang sama, itu artinya kekuatan seller hanya sampai di situ, kemudian hadirnya hijau yang signifikan, lebih panjang dari candle sebelumnya, maka ini mengindikasikan, bahwa bullish akan mulai muncul lagi, akan mulai kembali mendominasi, kalau kita lihat dari sisi pola, ada merah, ada hijau, ini mungkin kita masih mengingat, namanya inside bar, atau outside bar, di mana salah satu, range-nya, itu lebih panjang, atau mengapit dari, candle yang lain, apakah di depan atau di belakangnya, intinya ada yang di dalam, maka kita, bisa menempatkan entry buy di sini, dengan dasar, ada pola inside bar, kemudian harga, terbentur di area di sini, targetnya di mana, targetnya di penolakan di sini, di sebelah kiri, ada banyak jarum, banyak jarum, sebelah kanan banyak jarum, kalau bisa, yang kena semuanya, jarumnya kena semuanya, di sini, atau kita ukur, sekitar 250-300, misalkan, nah, kalau sudah 300, sudah cukup sebenarnya, karena ini menggunakan, M15, kita bisa gunakan, 300 di sini, dari titik entry, sampai ke sini, sudah cukup nanti, 300, resikonya di mana, resikonya, kita gunakan, perbandingan yang lebih pendek, kita turunkan, begini sudah, ini SL, yang atas, TP di sini, sampai di mana, ya, sampai target kita, meskipun nanti, bisa berpeluang lebih kuat, itu nanti kita baca lagi, ya, begitu seterusnya, nah, targetnya tetap, tercapai, bergerak turun, naik lagi, kita bisa menarik garis lagi, turun, naik, kemudian turun lagi, naik lagi, nah, diingat, ketika, dia membentuk, uruf W, yang keempat, ini 1, 2, 3, low-nya lebih rendah, 4 koreksi, yang kelima, akan turun lagi, jadi, yang pertama, ini, 1, 2, 3, 4, yang kelima, adalah, turun lagi, sehingga, kita bisa menempatkan, entry cell kita, disini, jadi, ada kalanya, kita banyak menarik garis, ada kalanya, kita melihat, candle per candle, nah, sekarang, kita lihat, yang terakhir, yang terdekat, saat ini, ya, saat ini, ya, biar kita juga, nanti bisa membuktikan, ke depan, oke, perhatikan, dia bergerak naik, sampai di atas, dia terhenti, banyak terhenti, disitu, nah, itu kan paling gampang, ya, di atas, tertingginya, disitu, ada jarum, pertama, disini, naik gagal, naik lagi gagal, maka kita tandai, high-nya, sebagai harga tertingginya, nanti ke depan, mampu tidak dilewati, kalau tidak mampu dilewati, maka harga tertinggi, baik yang disitu, tinggal, kita mencari, trigger, petunjuk untuk turun, petunjuk untuk turun,